Ya selamat datang di channel Generalites Yogyakarta channel yang menyajikan video-video kegiatan dari seorang pemilik workshop yang tinggal di Sleman Utara tepatnya di jalan kalurang kilometer 11 loh orangnya mana orangnya di belakang teman-teman saya agak teriak ya teman-teman ya agak bersuara keras soalnya kalau enggak bersuara keras biasanya rekamannya kecil suaranya udah ada yang protes itu jadi next mungkin saya akan membuat sistem microphone di deket mulut saya gini kan biar kedengeran jadi saya enggak perlu teriak-teriak ya teman-teman hei jangan lupa ngopi biar semangat jangan lupa nge-fab jangan nge-fab aja sih kalau yang enggak nge-fab jangan nge-fab biar enggak gila teman-teman kalau enggak nge-fab bisa kerja saya saya cerita dari mana ya gini ada sebuah proyek proyek headlamp yang mana headlamp itu berasal dari pabrikan Suzuki disini ada Suzuki R3 yang mana lubang lampunya itu ada satu teman-teman biasanya hanya muat satu buah proyektor itu yang umum itu yang umum dipasang oleh teman-teman retrofit juga seperti itu tapi di sini ada pengecualian di tempat saya teman-teman ya ada pengecualian sebenarnya proyek ini udah beberapa kali saya dibikin sih di di Grand Vina itu dua kali di di Innova Innova Lawas tahun berapa itu 2008 apa ya itu juga satu kali dan sekarang di R3 R3 R3O R3 Lawas sama satu lubang lampu yang bisa Hilo diisi dengan dua buah proyektor Hai seperti ini teman-teman jadinya teman-teman Hai dengan surut BMW kiri-kanan nantinya juga saya akan potong Hai di sini sama di sini saya potong di sini sama di sini biar kalau orang sekilas yang lihat itu seperti BMW juga sih ya gitu teman-teman ini mau saya review lengkap mulai dari yang soalnya seperti apa gerakan levelingnya seperti apa kebetulan juga pakai level adjuster electric level adjuster saya Hai bukan auto leveling kalau auto leveling itu dia otomatis ngatur lampunya sendiri kalau ini manual manual electric leveling Hai saya bongkar satu persatu teman-teman hai 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 seperti ini ya teman-teman ya Hai oke bisa kalian lihat konstruksinya seperti apa ini dengan besi 4 mm teman-teman Hai saya jamin ini kuat Hai ini nggak cuma nasel tekuk ini saya tekuk kemudian salas Hai pasti kuat teman-teman nggak akan gerak mana-mana dia ya Hai ini kenapa saya bikin angsel di sini nih karena kalau saya bikin angsel di sini proyektor yang di sini itu geraknya terlalu banyak saat levelnya di mainkan makanya saya bikin angsel di sini biar ini geraknya tidak terlalu banyak gitu ya teman-teman ya begitu pun untuk levelingnya saya taruh di dalam sini angselnya juga di bawah sini Hai rata dengan sini rata dengan sini hai 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 ya begini teman-teman ya Hai angsel ice saya potong di sini ini hilang ini hilang sisa sampai sini tok Hai itu pun juga dengan disini nah sang user itu memakai dua buah proyektor ini dia proyektornya E7 teman-teman ya Hai ini adalah proyektor yang Hai sampai saat ini saya bilang ini yang paling terang teman-teman Hai nilai intensitas cahayanya paling tinggi terukur di jalak di jarak 6 meter itu 3.130 lux teman-teman Hai proyektor kedua ini memakai OM Toyota Fortuner VRZ teman-teman Hai itu dengan nilai intensitas cahaya sebesar 1550 lux itu di jarak yang sama teman-teman nah ini nanti akan saya ukur di da di jarak eh kurang lebih 3 meter seharusnya terbaca 2 kali lipat hampir 2 kali lipat mungkin ya teman-teman Hai mau saya coba sekalian ya saya taruh lagi kameranya nah oke saya arahkan ke sana saya nyalakan nah untuk levelingnya saya main kecil ya lancar levelingnya teman-teman ya sangat lancar sekali oke seperti biasa alat ukurnya adalah luxmeter kelihatan gak di batas ukur aduh gak kelihatan lagi di batas ukur 20.000 lux oke jadi nanti nilai yang tertera disini dikalikan 10 lux ini ada keterangan 10 lux teman-teman kita ukur langsung ya kita ukur langsung ya oke teman-teman terbaca ya 836 kali 10 lux ya betul itu nilai lux untuk 2 buah lampu teman-teman nah sekarang E7 nya saya tutup teman-teman tinggal PRZ nya tadi saya bilang itu di waduh itu tadi saya bilang ya di 1550 lux di jarak 6 meter seharusnya disini terbaca sekitar 2600 lux teman-teman nah 279 kali 10 lux 2700 2800 lah ya 2800 lux 2800 lux pembulatannya aslinya 2790 lux itu hanya untuk VRZ saja dalam jarak 3 meter ingat ya teman-teman 3 meter saya putar lagi ini saya matikan dulu nanti saya tutup ke kuncinya cukup silah soalnya teman-teman disini teman-teman ya untuk VRZ nya di jarak 3 meter ada 2790 lux itu jarak 3 meter di jarak 6 meter kemarin kena di 1550 lux hampir 2 kali lipatnya teman-teman jadi tadi untuk 2 buah lampu untuk E7 nya sendiri jarak 6 meter itu 3.130 berarti kalau dalam jarak 3 meter seharusnya bisa dinilai 5.000 5.000 lux ya teman-teman ya secara secara logika tadi ya tapi paling enak memang sih kalau dua-duanya dipakai ya teman-teman ya tadi total kena 8.000 sekian lux untuk nilai intensa cahaya nya itu sangat cukup sekali untuk perjalanan malam teman-teman saya mendapatkan info kalau headlamp original R3 itu untuk sorot cahaya nya tidak terlalu bagus jadi banyak yang upgrade teman-teman teman-teman nah ini user saya ini membuat sebuah terobosan baru biasanya satu proyektor aja dipasang teman-teman ini dua dua proyektor dimasukkan dalam satu buah lampu R3 jadi nanti akan dalam satu mobil ada empat proyektor teman-teman berarti kalau di dobelin nilainya sekitar berapa ya 15.000 lux kali ya itu mantap banget itu teman-teman oke untuk gerakan leveling nya angsel nya coba saya lihatin oke saya lihatin dari deket aja teman-teman nah biar kelihatan ya semoga kalian bisa melihat gerakan leveling nya seperti apa ini mau saya putar nih nah seperti itu gerakannya nektur nya tidak terlalu banyak karena angsel nya saya taruh disini teman-teman ya sini dan sini jadi gerakannya dia tidak terlalu banyak tapi sorotannya berubah jauh itu kalau saya sih teknisnya seperti itu teman-teman oke penyakit seperti ini saya tunjukin lagi aduh saya lepas ya sekarang saya pasang lagi oke hampir aja mau jatuh teman-teman fitment akhirnya akan seperti itu teman-teman ya ini tetap chrome eh salah ini tetap chrome keinginan dari user keinginan dari user alisnya nanti serut juga akan di cat dengan warna doff jadi bener-bener black housing ya teman-teman ya seperti itu mungkin video ini akan saya potong saya jeda besok saya sambung setelah nikahnya tertutup angeles nya sudah saya potong sudah bisa nyala akan saya tunjukin nyalanya seperti apa tampilannya dari depan seperti apa keren teman-teman kemarin yang inova cakep banget nikahnya sudah tertutup dan ini fitment nya sudah pas jadi tidak akan menabrak nikah aman karena sudah saya perhitungkan juga dan ya semoga tidak meleset ya teman-teman yang namanya kendala itu biasanya itu timbul di akhir-akhir tapi semoga tidak doain saja teman-teman ya nah bagi kalian yang belum subscribe di subscribe yang mengikuti video ini dan ada temannya yang membutuhkan informasi referensi balik ke temannya share dan temannya juga sudah subscribe subscribe itu gratis teman-teman gratis gak bayar tapi buat saya itu gratis sekali itu itu kalau kalian suka dengan saya bukan dengan saya ya kok suka dengan saya suka dengan kerjaan saya maksudnya aduh ya udah di subscribe ya kan di like di share ya teman-temannya diajak subscribe itu membantu saya banget itu teman-teman ya terus terus kemudian untuk yang mau bertanya-tanya hmm tentang ya apalah itu tentang tentang retrofit atau pelestrikan atau atau apalah gitu ya ya berhubungan dengan dengan kerjaan saya silahkan boleh aja ya pasti dibalas teman-teman hmm ini yang saya tekankan pasti dibalas saya orangnya paling ramah kepercaya kan coba nambah aku udah belum belum ya entar lah saya kasih nomor redupsi kita kasih nomornya tinggal dimasukkan ke WA kalian chat saya jangan dengan P minimal kalian bilang selamat malam lah halo mas atau gimana jangan P kalau cuman P biasanya gak saya balas teman-teman saya bukannya sombong karena P itu saya juga gak tau hatinya apa ya oh iya seperti itu pokoknya gitu nanti video ini saya jeda hmm atau mungkin dalam bentuk foto aja teman-teman ya jadi video ini saya sudah ini sekarang nanti biar saya kasih foto-foto di akhir video untuk kalian bisa ngeliat nyalanya seperti ini nih oh udah dekat seperti ini nih terus alisnya nyalanya seperti ini nih kalau udah micah tertutup nyalanya seperti ini nah itu nanti sepertinya lebih enak dengan foto kalau untuk cahaya ya untuk cahaya kita tak kasih tau teman-teman percayalah dengan yang namanya luxmeter karena dia itu logis banget pengukurannya semakin dekat nilainya semakin tinggi semakin jauh dia nilainya semakin berkurang dan cahaya apapun itu dia mampu mengukur itu teman-teman kalau kalau gimana ya kalau kalian tanya nih tanya nih sama seller nih contohnya tanya sama saya nih mas punya foto E7 di jalan nggak gitu kan wah ini biar laku nih tak kasih foto yang paling terang tak bikin over exposure nah jangan pernah percaya teman-teman ya jangan pernah minta foto minta video untuk sebagai dasar kalian melihat terang atau tidaknya itu lampu camkan itu teman-teman ya percayalah dengan luxmeter nih makanya saya pakai ini nih usah jatuh ini real teman-teman ya ini real nggak ada bohong-bohongan disitu ini nggak bisa dibikin biar nilainya besarlah biar nilainya kecil lah itu nggak bisa apa adanya dia teman-teman apa yang dia lihat apa yang dia sensing ya ditunjukkan langsung gitu jadi kalau pakai kamera misalkan foto kan kita bisa bikin nih over exposure biar kelihatan cahaya putih semua terang gitu kan nah itu biasanya nakal itu teman-teman ya jadi pesan saya jangan pernah percaya dengan foto output atau video output tentang lampu karena kamera itu sangat labir banget jarang yang mau foto output sebuah lampu itu dengan kondisi real apa adanya oke jadi percayalah hanya pada luxmeter aja teman-teman kalau misalkan itu foto cahaya itu lihatlah karakter outputnya aja jangan terang banget ini kurang terang jangan kalian lihat karakter cahayanya kira-kira kalau ini kepasang di kendaraan saya ini nyaman nggak itu yang penting teman-teman ya kalau kalian pengen tahu wah ini terang nggak ya minta nilai luxnya teman-teman ini berapa lux nih berapa lux nih kok terang banget nih ini berapa lux nih ini kok redup berapa lux nah yang kalian tanyakan itunya teman-teman ya jangan kalau lihat foto wih terang banget jangan seperti itu oke pesan saya disitu supaya kalian mudah dalam memilih lampu mudah dalam memilih penjual itu caranya seperti itu ya jadi sebisa mungkin saya juga sebagai penjual itu realistis teman-teman kalau ini memang kurang versi saya ya saya bilang ini kurang kalau ini saya bilang terang itu berarti versi saya memang terang gitu ya teman-teman dan disini kondisi saya sendiri matanya udah agak cado nih teman-teman udah minus udah silinder wah hajur pokoknya teman-teman wis daripada saya ngomong buahnya kalian juga bosen pasti dengerinnya mending saya sudahin dulu habis ini akan ada slideshow foto-foto apa namanya hasil jadinya seperti apa ini gak terpasang seperti apa dan mungkin nanti juga pada saat sudah terpasang di mobil kalau gak salah hari Kamis besok ini teman-teman ini kan hari Selasa Kamis usernya datang kesini dari Semarang langsung memasang ini ke mobilnya semoga bisa saya langsung foto kemudian malamnya saya edit Jumat 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 udah mulai tayang teman-teman ya semoga sih ya oke kalau begitu saya cukupkan sekian video ini hmm terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai salam sehat salam modifikasi salam modifikasi semangat selalu thank you hahaha 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih